Iya Pak, iya Pak. Selamat pagi para mahasiswa, kita lanjutkan pertemuan berikutnya yaitu tentang Daily Drilling Report. Karena programnya sudah diberikan oleh Pak William, namun nanti kalau ada waktu akan saya sampaikan juga. Jadi yang ini, entry ini sudah kita bahas ya, kemudian information sudah kita bahas, namun jika nanti ada pertanyaan silahkan. Kemudian information juga sudah, cuma bertambah datanya saja, sama juga dengan casing information bertambah datanya. Kemudian ini ada League of Test muncul baru di casing data, jadi setelah ngebor sampai casing point, maka dilakukan League of Test atau FIT, Information Integrity Test. Kemudian disitu didapatkan equal Madrid-nya adalah 13.8, setara dengan belak lombor 13.8 PPG. Kemudian MASP, maximum all-level service pressure itu 260 PSI. Yang dipergunakan lumpur saat itu adalah 9, berarti kita bisa menghitung kekuatan daripada formasi itu. Bagaimana caranya? Yaitu, kalau dari equal Madrid-nya, mudah ya, kalau dari equal Madrid-nya, dikalikan kedalamannya sudah dapat itu kekuatannya. Kalau MASP, berarti kita harus mengalihkan berat Madrid yang 9, dikalikan kedalaman, ditambah ini, ditambah MASP, itu dapat. Sama hasilnya kalau kita 13.8, dikalikan kedalamannya. Jadi sudah tahu berapa kekuatan informasinya. Kemudian yang terus berubah adalah di sini, di Operation Summary-nya. Itu terus berubah setiap hari. Di report nomor 10, nomor 10, nomor 10, kita lihat untuk description-nya. Hash oke, jadi healthy environment and safety itu oke, jadi tidak ada masalah. Sivo, 85 hari sudah tidak ada celakaan, eksiden apapun, tidak ada public issue. Kemudian two-time tailgate meeting, dua kali tailgate meeting, yaitu DPI, housekeeping, teamwork, tes BOP, reach beat, run in whole beat, kemudian drilling. Kemudian kita lakukan 2,5 jam hours, 2,5 jam. Itu continue tes BOP, kemarin sudah masih tes BOP ya. Kita lanjutkan dari 1 sampai 9, jadi langkah 1 sampai langkah 9, tes BOP, dengan tekanan rendah 200 PSI, dan tekanan tinggi 1.500 PSI. Dan tekanannya health tercapai oke, ada masalah. Kemudian heat accumulator drill, jadi melakukan latihan akumulator. Akumulator, jadi akumulator dibuka atau ditutup, secara mendadak, terus hasilnya final pressure, BOP, operation time, full time. Oke, jadi di dalam akumulator drill, itu dilatih atau dicoba, akumulatornya itu final pressure-nya berapa. Kemudian operation time-nya artinya kalau kita Kalau kita apa namanya Kalau kita mengoperasikan BOP, menutup itu ada jangka waktunya. Jadi BOP nggak boleh lambat menutupnya. Untuk misalnya untuk anular itu nggak boleh. 10 detik ya. Kemudian build up time. Oke, jadi untuk mengisi botol akumulatornya, hankernya itu diperhitungkan juga, juga nggak ada masalah. Lanjutnya adalah, kita mulai setelah SPUB, tadi kita lanjutkan dengan make up, memasang 12 per 4 pdc bit. Kemudian build up assembly, build up itu memasang rangkaian punya PHA, kembali assembly, itu yang build up. Karena kita akan membentuk sudut, akan mulai membentuk sudut. Verify MWD, memverifikasi MWD, mister whale drilling. Diverifikasinya apa? Dia bisa bekerja nggak? Di tes di atas. Kemudian juga LWD, logging whale drilling. Logging whale drilling. Jadi sambil nge-bord, kita juga harus tahu, pakai logging-nya di dalam ada bakaran ini, sumur horizontal, maka mestinya harus pakai LWD. Kemudian tes motor, motor daripada PDM, positive division motor, itu di tes, oke. Baru kita mulai nge-bord. Coba di tes dulu, sebelum melakukan bord. Mulai dari tadi, MWD, LWD, dan tes motor. Kalau sudah oke, maka cukup lama juga nge-banu tesnya. Baru kita run in the hole 12,5, 12 per 4 bit to top of cement. Jadi kan nyemen, sebelum akan nyemen, maka diturunkan sampai top of cement di kedalaman 1.125 bit. Ternyata head broken rotary sensor. Sensor putarnya atau rotary-nya itu rusak. Kita tidak dapat merekord. Kita dapat merekord. Kemudian di repair, diperbaiki rotary sensornya. Maka di sini ada D. D itu apa ya. Kalau P itu plane, D itu tidak disaklalkan. Atau unplanned. Kemudian setelah diperbaiki selama satu setengah jam, melanjutkan drill of cement. DOC itu drill of cement, jadi nge-forcement. Float shoe, diperfloat kolarnya. Plus new formation 1.128. Jadi ditambah 10 formasi baru. Kemudian sampai 10 new formation, maka circulate out cement. Jadi cutting-cutting cement itu dibersihkan. Selama satu jam. Kemudian dites dengan integriti tes. 0.8 gradien. Gradien itu PSI per feed. Kalau 0.8 gradien, maka berapa harus dites? Anda harus tahu. Tesnya bagaimana? 0.8 PSI per feed. Gradien 1 antara PSI per feed. Dikalikan kedalaman ini. 1.128. Coba dapat berapa dihitung. 0.68 PSI per feed dikalikan 1.128 PSI. Dapat berapa? 767,04 PSI. Itu sebetulnya sama dengan identik dengan yang di sini tadi. Sekarang Anda hitung lagi. 13.08 dikalikan 0.052. Dikalikan kedalamannya 1.128 dapat berapa? 368,8 Pak. Ya, equal kan ya? Dengan yang kamu hitung pertama tadi. Equal. Sekarang, kalau kita pakai data current month rate. Sekarang 0.052 dikalikan 9 dikalikan 1.128 ditambah 260. Dapat berapa? 318,6 Pak. Ditambah. 318,6 Pak. Ditambah 260. Ditambah 260 MSP-nya. 0.052 kali ke-9. Kalikan 1.128 ditambah 260. Berapa? 787,9 Pak. Harusnya sama itu ya. Jadi ada tiga cara tadi. Terecord semua. Itu hasilnya sama. Kurang lebih sedikit. Tidak ada masalah karena ada perbedaan perhitungan. Ada perbedaan pembacaan. Ada perbedaan pembacaan alat yang cuma sedikit. Ada yang ditanyakan dari perhitungan tadi? Silahkan. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Tadi sudah circulate out semen plus integritas dengan 0.8. 0.68 ini targetnya. Ini perintahnya. Programnya itu 0.8 tadi ya. Maka ini hasilnya. Di atas ini hasilnya. Kemudian drill. Drill itu ngebor. Ngebor sampai 1773 bit. Kemudian BUP drill 2 menit di kedalaman 150 bit. BUP drill adalah latihan penanggulangan kick. Jadi pada kedalaman 1350, kompanimen melakukan simulasi. Kalau ada kick bagaimana? Jadi masing-masing kru, thriller, toolkurser, roughneck, Derek Mann dan lain. Semua mekanik. Semua karyawan. Kru di dalam pembohoran itu berada di posisinya masing-masing. Kalau terjadi kick itu berapa? Maka ternyata hanya 2 menit. 2 menit mereka sudah on position di posisinya masing-masing. Di posisinya masing-masing. 2 menit. Kalau saya masih nanti akan dilakukan lagi. Supaya kesigapan mereka teruji. Kemudian leaking vibrator host. Ternyata ada bocor di vibrator host. Di pipa karet. Vibrator host. Ada leaking di situ. Kemudian karena ada leaking di vibrator host. Kemudian cabut. Poh. Pull out of hole. And stand by at zoo. Well replaced union vibrator host. Union itu sambungannya di berbatal. Jadi kalau ada sesuatu yang rusak dan agak lama, diberikan agak lama, maka bit itu harus dicaput di su. Di casing su. Kenapa harus dicaput di casing su? Artinya tidak di lubang terbuka. Tidak di open hole. Tetapi di casing. Di atas casing. Harus dicaput sampai di su. Sambil menunggu union vibrator host. Ada yang bisa menjawab kenapa harus ditarik sampai su? Atau diangkat sampai su? Atau dicaput sampai su? Ada yang bisa menjawab? Oke. Kalau ada yang menjawab. Karena kalau Anda tetap di open hole kan diberikan kan agak lama itu. Atau lama ya. Maka bisa-bisa kalau di open hole ada runtuh, ada swelling, ada problem, maka pipa itu bisa tersepit. Kalau tersepit kan jadi masalah. Maka dia diabut sampai di su. Kalau di su atau di dalam casing, informasi yang sudah di casing, maka dia akan aman. Tidak mungkin tersebut. terlalu tersebut. Karena yang memang di casual ada casing. Tidak mungkin tersebut. Aman kan gitu. Kita cari aman. Kemudian after minute setelah itu continue replace. Replace tadi beribu-ibu host. Kemudian test. Di test. Kemudian lower itu potong. Saya lanjutkan saja di operation-nya. Di operation-nya. Di operation-nya. Di operation-nya. tadi satu setengah jam. Setelah jam 24. Continue repair vibration-nya. terus test dengan width itu dengan test width 2000 PSI. Oke. Di test dulu. Oke. Kalau sudah oke. Kemudian lower 12 per 4 bit motor. 12 per 4 motor itu 17.73. 17.73. Lower itu hanya menurunkan saja. Lower menurunkan. Sudah ada lubangnya diturunkan saja. Diturunkan saja. Oke. Terus CAC circulated whole clean. Diturunkan utangnya. Kemudian dilanjutkan ngebor selama 3 setengah jam. Dari itu 17.73 sampai 1940 di KOP. KOP-nya itu paringan tadi 1940 KOP. Maka dia di awal tadi sudah dipasang break up sebelumnya. Kemudian 11.5 jam. Pattern drilling from 1940 feet to 27.12 Enable to set toolfish discuss with drilling office got decision to paw to surface. Yang dimaksud pattern drilling adalah ngebor secara bergantian di rotate slide dan di sliding. Di rotate. Di rotate. Pattern itu itu sama dengan diputar. Kalau di pattern sama dengan pattern sama dengan putar plus plus sliding putar itu diputar putar diputar dari apa dari rotary table dari rotary table atau dari top slide. Sedangkan di sliding sliding itu mutarnya diputar diputar dengan mat motor mat motor. jadi kalau part 10 drilling artinya diputar dan sliding putar kalau diputar maka diputar dari rotary table atau dari top drive jadi seluruh rangkaian berputar. Kemudian sliding sliding adalah mutarnya hanya pakai mat motor jadi di tekanan mem oleh lombor maka mat motor akan berputar jadi tidak diputar dari top drive rotary table pada saat di sliding maka dia akan membutuk sudut pada saat dia akan membutuk sudut dia akan membutuk sudut saat maka dia akan membutuk sudut pada saat di sliding sudut sudut sudutnya akan bagus karena misalnya tiga derajat per osa moment maka dia akan membutuk sudut tetapi setelah itu dia cabut lagi misalnya dia nge-barnya satu stem atau tiga join gitu maka dicabut lagi di awal tadi kemudian diputar di-rotate pada saat di-sliding maka lubangnya kecil begitu di-cabut diputar di-rotate maka lubangnya akan lebih besar sedikit lebih besar sedikit masuk ke situ dilanjutkan lagi di-sliding lagi cabut lagi diputar lagi di-sliding lagi cabut lagi di-rotate lagi begitu jadi lubangnya akan bagus lubangnya akan bagus gitu ya kemudian ya 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 maksudnya di-sliding dan di-rotate enable to toolfish enable to set toolfish ternyata toolfish toolfish itu muka atau alat dari direksional drilling dia bisa membaca arahnya arahnya kemana maka toolfish itu yang yang membaca yang memberikan informasi yang memberikan informasi ya karena itu rusak ya maka diskusi dengan drilling toolfish rupanya drilling toolfish dalam hal ini biasanya drilling engineer ya atau yang lain atau drilling manager atau rig superintendent kemudian got decision to poh toolfish jadi karena yang rusak toolfish maka diputuskan untuk cabut poh pull out of toolfish ya poh CO itu changeover mengganti for changeover with 3-con beat jadi sekalian diganti beatnya pakai 3-con beat ya kemudian melakukan circulation hole clean yang membersihkan lubang kemudian cabut 24-4 beat motor beat to surface yang bersampai permukaan kemudian di tool grid tool grid itu diindikasi beatnya ketumpulannya tool grading ketumpulannya kemudian didam memory data didam memory data yaitu disitu ada memory datanya di dalam MWD LWD ada memory datanya kalau dia sudah penuh maka nanti nggak bisa merekod lagi maka itu didam sampai permukaan didam dibersihkan dibuang atau disimpan ya karena backupnya sudah ada di permukaan pada saat melakukan pembuaran sudah ada backupnya MWD LWD sudah di di cuma di dalam tidak ada backupnya jadi memory data oke ada pertanyaan silahkan nanti nanti silahkan ada pertanyaan tidak kok tidak kalau tes UTS atau UAS ini Anda suruh mengartikan semua ini hal semacam ini apa maksudnya patent drilling ini suruh mengartikan bahasa Indonesia ini kan bahasa Inggris dan singkatan-singkatan Anda harus bisa oke saya lanjutkan kemudian ini saya mat inventory lagi saya mau ke mat inventory mat inventory jadi inventory daripada lumpur daripada lumpur kita punya deskripsi itu adalah jenis materialnya ada 13 biasanya lebih banyak lagi kemudian use itu dipakai dipergunakan sudah 12 160 dipakai hari ini pada saat riporti itu pemakaiannya receive itu datang receive itu yang diterima yang datang dari stoknya datang dari dari luar masuk masuk dalam kemudian ini adalah use total penggunaan selama pemboraan itu total penggunaan selama pemboraan walaupun dia enggak pakai KCL tapi KCL sudah dipergunakan total 150 awal saat hari itu tidak menambah tapi yang sudah dipergunakan 8 kemudian Kasoltek itu hari itu 12 total penggunaan 188 hari itu menambah 160 datang 160 dan totalnya adalah 360 on hand on hand itu stoknya yang masih ada di situ ini harus dicermati on handnya jangan sampai material ini enggak ada kalau enggak ada mau nambah sesuatu gimana dekstrik masih banyak XCD polimer masih banyak park air masih banyak yang sering di harus ada selalu adalah barit bentonite karena pembentuk pembentuk apa riskositas barit pembentuk berat KCL KCL ini karena lumpurnya jenis KCL polimer maka KCL harus selalu ada stocknya cukup banyak itu mat information ini informasi darah daripada apa namanya lumpur kondisinya adalah PM sekarang ini sudah saya ada laporan 12 laporan 12 12 laporan 12 5 jam ada 12 make up 12 1.4 bit 117 mat motor M itu motor motor rock beat on BHA jadi ini adalah BHA yang kedua run in circulation break circulation itu break circulation break itu break circulation kenapa dilakukan break circulation every seribu fit jadi setelah cabut kan tadi lama lumpur di dalam lubang kan diam maka kalau masuk lumpur kan ngedel lumpur itu ngedel membentuk gel kemudian setiap masuk seribu break circulation jadi begitu masuk seribu fit maka lumpur itu disirkulasikan untuk memencahkan gel seringnya karena nanti kalau terlalu dalam masuk dipecahkan gel seringnya maka sangat berat kalau sangat berat maka kerja pompa itu sangat berat jangan-jangan pompanya bisa rusak karena lumpurnya akan ngejel membentuk jeling sifat gel seringnya maka setiap masuk seribu break circulation break itu dipecahkan gelnya diputar diputar kemudian disirkulasikan cukup yang penting disirkulasikan bisa surface to surface atau bit to surface itu bisa dihitung berapa menit volume-nya setiap seribu fit nanti di dalam dua ribu fit begitu lagi yaitu standar terus EQO adjustable kickoff aku itu adjustable kickoff di set satu setengah derajat di set setengah derajat kemudian correction 4141 0,20 jadi sebagai koreksi pada saat masuk yang terakhir itu di 141,20 derajat kemudian 7,5 jam continue pattern drilling dari 272 2712 feet sampai 3025 feet got dog leg too high ternyata ada dog leg yang terlalu tinggi ada dog leg yang terlalu tinggi kemudian apa yang dilakukan rim rim dirim from 286 from 2866 sampai 3025 adoletnya dimana maka dirim 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 itu apa jadi setelah dicabut karena bersama 325 maka dicabut di kedalaman 286 cabut ke atas kemudian dirim dirim itu diputar dirim itu diputar dirotate dirotate kemudian masuk pelan-pelan WUB-nya pelan-pelan gak ada WUB-nya karena sudah masuk pelan-pelan masuk pelan-pelan sampai kedalaman semula di 3025 based on HW team dan AMT request to direct to DD reduce dog leg karena atas permintaan HW itu nama managernya dan tim AMT AMT juga nama manager setempat menginginkan menginginkan direct to DD to reduce dog leg jadi langsung memerintahkan komponimen supaya directional drill itu mengurangi dog leg maka tadi yang dilakukan ada diriming diriming itu hanya diputar diputar turun ke bawah turun ke bawah turun ke bawah nanti dog legnya itu akan akan berkurang setelah itu baru 10 jam melakukan lagi pattern drilling lagi dari 325 325 sampai 3307 selama 10 jam jadi cukup lama pattern drilling itu karena dia ngebor di sliding dulu cabut derotate ngebor lagi sliding dulu cabut derotate begitu namanya pattern drilling oke ada pertanyaan silahkan halo 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 pak eh ada pertanyaan gak masalah ada pertanyaan tidak pak gak ada ini sudah berapa orang yang ada datang ini 1,2,3,4 12 pak 14 pak lagi 2 orang coba 2 orang ini di emporo 15 20 20 21 20 21 21 22 22 24 24 24 25 Terima kasih. 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 tekanan turun. Drop 800 PS itu 800 PS. Kemudian karena turun berarti ada sesuatu. Kenapa? Biasanya ada kepocoran. Kemudian pre-job meeting, PGM pre-job meeting, prior to POH. Jadi sebelum nyabut diadakan meeting dulu pre-job meeting nyabut bid for reposition. Untuk mereposisi. Bottom HWDP reach 58 degrees. Jadi HWDP-nya yang paling bawah itu dengan derajat kemiringan 58 derajat. And think over bid while check mark pump. Jadi mengganti bid sambil, Anda sudah nyabut, maka sekalian bid diganti. Daripada nanti kita melanjutkan bid itu cuma hanya satu atau dua jam saja, maka sekalian diganti. Sehingga nanti over-nya akan lebih ada bid. Tidak khawatir bid-nya akan kumpul lagi, tidak bisa kumpul lagi. Think over will check mark pump. Jadi sambil ngecek pump-nya. Karena tadi drop berapa ratus PSI. Ternyata God mark pump mark pump satu seed valve and valve born. Jadi terdapat matam satu seed valve-nya seed valve-nya itu warun-warun itu aus. Sing out valve and seed. Jadi diganti valve dan seeding-nya. Kemudian di do-dle-dle thing bit hasilnya adalah ini satu satu pt ae satu NO dan BHA kemudian setelah itu kita dump memory data memory datanya didump lagi seperti tadi, kalau sudah sampai permukaan bisa kalian didump memory datanya kemudian pre-jour meeting to make up 12.4 437 bit jadi dikanti bitnya dengan kode 437 M on BHA itu BHA nya masih 2 to face di 141.2 derajat tes motor di kedalaman 200 feet kemudian tahan in hole masuk lagi sampai 2712 break circulation standar every 1000 feet terus kira enaknya dimana atau tas sambungan dimana 1000 feet 1850 feet 2600 feet tight spot di 2712 jadi terdapat tight spot itu lubang yang kecil lubangnya kecil tight ya jadi kalau kita kan ini rehto ini kan masuk masuk bit masuk bit ternyata ada tight spot gimana tahunnya tight spot jadi kalau kita masuk bit ke sana harusnya kan tidak ada tidak ada berat tidak ada WUB berat begitu ketemu tight spot yang kecil maka ada WUB itu akan naik ada ganjelan kalau ganjelan maka WUB itu naik nanti kalau pasti simulator bisa kita tight spot ya di kedalaman 272 kemudian karena ada tight spot maka WUB WUB di 2712 sampai 3057 itu turun saja pintu turun tidak ada WUB turun saja rim itu diputar jadi kalau ada tight spot di tight spot tadi di 2712 maka diputar di atasnya diputar supaya yang tight mengecil lubangnya itu bisa terkumpar masuk ke bawah that spot kemudian check survey check survey di check surveinya di kedalaman 2802 growth inclination ya sudutnya 29.6 and azimut 120.8 ya sama dengan previous industri dan data jadi sama ya di check arahnya dan kebiringannya masih sama dengan data sebelumnya khawatirkan aldi rim itu bisa membuat lubang baru ya karena diputar ternyata tidak kemudian continue lower lower itu hanya diturunkan saja hampir seperti WOS diturunkan saja sampai 3325 kemudian kemudian di 3325 itu di sweep high fish ya di sweep itu dilalukan dipopakan high fish ya lumpur yang high diskositas ya kalau high fish bisa sampai 60 sampai 70 ms ya mass panel kemudian circle clean kemudian setelah itu konter drilling lagi di 3507 sampai 3507 kok sama ya oke 10 jam 35 oh ini laporan berikutnya ini pasti di kejadian 10 seperti itu berikutnya di 3507 sampai 35 53 ya oke disini ada pertanyaan silahkan selamat 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 halo ada pertanyaan tidak wah sudah pandai-pandai ini gak ada pertanyaan saya lanjutkan kalau gak ada pertanyaan report nomor 14 ini kalau Anda saya pesan kalau Anda sempat ke kampus tolong saya diambilkan beberapa foto zoom ya zoom foto yang agak besar di masing-masing peralatan di thriller simulator misalnya di kursi di kursi drillernya itu kan ada beberapa monitor yang kemudian di cukman di kemudian di lain-lainnya tinggal nanti kalau sampai sana saya sudah punya punya apa namanya punya perkiraan punya rencana apa di krim opi saya saja gak apa-apa hendi 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 halo 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 saya terus saya bicarakan bagi-bagi gini gak ada respon ya tolong diambilkan foto kalau Anda ke kampus drilling simulatornya setiap monitornya monitor terus alatnya apa di foto kirim ke saya sehingga kalau saya kesana saya sudah tahu apa yang saya lakukan ya 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 Pak karena agak beda sih oke oke saya lanjutkan mana continue pattern drilling tadi ya dari 35007 sampai 3553 code leaking 4 inch dan pipe master valve jadi ada kebocoran di pipa 4 inch dan pipe master valve jadi pipa yang di di menara itu ada kebocoran ya kalau ada kebocoran maka tadi seperti saya katakan waktu casing su cabut sampai casing su due to repair master valve waktu casing su due to repair jadi untuk memperbaiki master valve go drag pada saat cabut itu ada drag di kedalaman 32 33 over pull with 50 ribu pound ya jadi pada saat cabut itu ada drag drag itu apa kalau kita cabut kan beratnya tertentu semakin ke atas semakin ringan ya cabutnya pelan-pelan gitu semakin ke atas semakin ringan tapi ternyata ada drag 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 itu maksudnya pada saat cabut dia akan lebih berat harusnya semakin atas semakin atas tapi ada sangkutan pipa itu menjadi lebih berat namanya ada drag di kedalaman 32 kenapa drag ya tentu saja ada sesuatu disitu ada sesuatu yang menjepit ya bahkan over pull over pull itu penambahan 50 ribu pound sangat tinggi berarti digondeli lagi ditarik atau dihalangi dengan berat 50 ribu pound di kedalaman 31 71 over pull 50 ribu pound ya sama di kedalaman 32 32 di kedalaman 31 71 di kedalaman 31 itu over pull 50 ribu ya sama di 2607 kemudian diskusi with drilling office drilling office itu bisa drilling engineer decided diputuskan untuk change over PHA motor with PHA HO HO jadi decided to change over change over itu cabut sampai permukaan kemudian ganti PHA putul whole assembly with PHA HO 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 itu bukan bit lagi yang dimasukkan tetapi bit yang punya bit yang punya nozzle yang punya apa namanya nose hidung yang punya hidung opener another activity while tripping aktivitas lain sambil tripping atau cabut masuk tadi dismantle dismantle itu dilepas 4 inch matter valve tadi yang bocor JSA itu lakukan job analysis for this job for this job available at location kemudian di 1.500 feed test seal 4 master valve dengan 1.000 PSI fail fail itu gagal kemudian diganti lagi replace between new one dengan yang baru JSA for test 4 inch master valve label at rickside kemudian di kedalaman 400 di kedalaman 400 feed test seal 4 inch master valve dengan tekanan 500 PSI kemudian 1.500 2.000 hold 5 menit jadi pertahan 5 menit oke berarti sudah bagus master valve tadi pipa yang 4 inch jadi sudah selesai nantinya sambil mencabut kemudian sampai di permukaan biasa kita dump memory data dan LD redone feed tool griding biasa kalau kita nyambut feed pasti tool grid kemudian pull out hole opener pick up pick up ambil hole opener reih sebagai PHA5 jadi masuk sebagai PHA5 itu 2712 got tight ternyata ada tight spot kemudian di brick circulation di 1000 2000 ya disitu jadi disitu kemudian akan saya tunjukkan apa itu hole opener di oi di Terima kasih. Kelihatan ini? Gambarnya lain? Halo? Iya Pak. Kelihatan Pak. Oke, ini hello penur namanya. Ini hello penur. Ada hidungnya. Dan ini tumpul hidungnya begini. Mana hidungnya? Hidungnya itu tumpul. Semacam ini hidungnya. Semacam mana? Dan hidungnya itu tumpul. Jadi tujuannya adalah kalau kita masuk lubang baru, lubang yang sudah ada. Karena tadi banyak yang kait. Ini ada lanjutannya tumpul. Mana sih tumpulnya? Tumpulnya ada tambah ini. Orang-orang. 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 jadi ini ada ini ada sambungannya bisa 5 feet atau 10 feet ke depan yang tumpul maka kalau dia masuk maka tinggal masuk aja tidak mungkin membuat lubang baru tetapi jika yang masuk adalah bit biasa dan diputar kemungkinan besar akan membentuk lubang baru kalau sudah membentuk lubang baru itu akan menjadi masalah besar jadi kita berulang dengan sudut kemiringan yang berbeda maka untuk amannya karena tadi ada problem di tight lubang tight di beberapa tempat maka kalau kita masukkan bit itu bisa membuat lubang baru kalau kita putar kalau diputar tapi kalau tidak diputar susah masuknya maka atas saran drilling engineer berdiskusi di drilling office itu masukkan holopener sehingga tidak mungkin masuk membuat lubang baru lagi itu konsernya konsernya gitu jadi harus di dibuat masukkan holopener ada holopener ada pertanyaan tentang holopener kalau tidak saya lanjutkan yang tadi holopener masukkan holopener TH5 sampai 22 tight spot lubang yang sangat tight itu ketat kecil sehingga dia susah masuknya maka sebaiknya diganti dengan holopener ya terus penuh tempat paket backup order ini permintaan permintaan aja kemudian laporannya itu ya 5 setengah jam ya itu 270 sampai 273 itu was and rim was and rim itu was and rim masuk dan diputar continue was and rim kalau dapat tight spot maka diputar kalau gak dapat maka was kalau gak dapat lagi maka lower aja turunin aja tapi kalau dapat tight spot ke tight spot maka di was lagi di rim lagi was diputar was itu dicirkulasikan rim itu diputar dicirkulasikan dan diputar kemudian karena rencana kita mau masuk holopener maka after minute kita sekolah dan poh holopener ya itu PAA PAA mana PAA ini terlihat yang paling ujung adalah holopener 12.4 inch holopener with 7.48 bol nus nusnya hidungnya yang kumpul tadi panjangnya 7.47 bol nus kemudian diatasnya adalah 8 inch float sub float float sub atau suppressor valve kemudian ada crossover di bawahnya kemudian HWDP heavywall build pipe kemudian DP DPG 16 batang kemudian heavywall drip pipe lagi 1 gerinjar 1 1 join HWDP lagi 5 join accelerator 1 join kemudian HWDP 30 join yang diberikutnya adalah DP ini DHA ini adalah PA panjangnya ketahuan sudah disini panjangnya ada 2040 jadi diatasnya yang 2040 itu adalah DP drill pipe ini surveinya surveinya oke ada pertanyaan silahkan ini kita sampai 14 kalau gak ada saya sedikit ke arah program kamu gak ada yang nanya ini training report training report itu capaian pembelajaran aplikasi penggunaan DDL beserta 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 contoh training program yang dijual untuk pemahami DDL contoh programnya adalah ini program itu tergantung dari trayeknya kebetulan ini adalah sumbernya dangkal karena sangat mudah untuk membelajaran kalau sumber dangkal disini ada geometri sumbernya disebelah sini ada konduktor casing 100 feet kemudian internet casing dalamnya 400 feet kemudian production 1.000 feet dan production casing 7 inch adalah 2.000 feet kita lihat masing-masing trayek 20 inch konduktor casing programnya adalah konduktor casing dengan 24 inch kali 5 GRB FI R2 lebih driven jadi sudah di di bor dulu jadi rig masuk ke situ konduktornya sudah ada ini akan lebih lebih simpel lebih singkat memakan tidak memakan waktu sehingga akan memotong kos jadi ada satu rig namanya rig auger yang tujuannya yang tugasnya adalah hanya memasang konduktor casing karena disana sumbernya ribuan maka dia hanya tugasnya memasang konduktor casing kemudian di program 17.5 dengan casing 1338 maka program casingnya adalah 1338 surface casing klasnya adalah gridnya adalah K55 ya pondernya 54.5 BPF koneksinya adalah BTC baterai street and coupling panjangnya R3 yang paling panjang disemen hingga permukaan kemudian WUB nya WUB yang diberikan nanti 5-15 ridupon atau KLB ridupon RPM nya sekitar 100 pump rate nya 600 GPM lumpurnya yang dipakai apa adalah gel water gel water itu hanya air ditambah gel gel itu bentonite dengan berat 9 PPG water loss gak penting PV gak diukur YP gak diukur gel serangnya kira-kira 10 second masih seperti air kemudian semen semennya kita pakai semen dengan berat 15.8 PPG panper kalon eksesnya itu 300 persen jadi kalau ngitung kita ngitung actual maka dikalikan 3 karena disini banyak yang lost di lubang service kemudian diantinya 1.16 kopi fit percak kemudian addition-nya additive-nya antifoam black dispersan dan oscillator fit yang dipakai di trayek ini adalah lower count fit dengan EADC 11 nozzle-nya 3x 18 gering gasat atau masalah pemboran tidak ada mel kontrolnya kita pakai diverter dengan tekanan 2000 PSA kemudian di trayek 12.4 atau intermittent casing dengan kedalaman 1000 feet maka casing yang dipasang adalah jenna 58 dengan intermittent casing kelasnya dan AK55 sama pondornya 36 sambungannya LTC panjangnya R3 disemeni permukaan WP-nya lebih tinggi daripada trayek di super casing 10-25 ribu kilo pound RPM-nya 100-120 pound rate-nya tidak ada informasi kemudian lumpur kita pakai KOH line mark dengan berat 9.1 sampai 9.6 water loss tidak diukur kemudian PVYP-nya yang 11-20 yang pound-nya 3 jelaskerengnya 1-3 kemudian semainnya kita pakai kelas G sama dengan berat 15.8 PPG access-nya lebih sedikit 250% yield-nya 1.16 additive-nya anti-foam plek ulang terus diversander feed-nya pakai roller cone feed yaitu 116 nozzle-nya 3x16 hasarnya adalah formasi tekanan rendah jadi ini khawatir nanti ada loss pakai 11 inch anular 300 TSI kemudian di terakhir di trayek casing itu casing-nya adalah 7 inch dengan kelas atau grid A55 konturnya 20 sama LTC R3 WB-nya 10-25 RPM-nya 100-120 JPM-nya 5500 lombornya sama dengan trayek sebelumnya pakai KW-5 martinnya lebih kecil di 8.8 sampai 9 karena ini zona-zona produktif yang sudah depleted kemudian meter loss 6-9 TV WB-nya 11-20 LB-nya 3 Semen kelas K sama no info lead atau tail nya no info jadi hanya 200% LB-nya 1.73 added nya sama dengan tadi fit-nya dipakai roller konfit di adisi 1.6 cuma noson yang bid 3x 14 formasi gas reservorannya ada formasi gas hazardnya anularnya 958 pakai 3000 BSI ini contoh program yang dikerjakan tadi besok akan kita cek lagi tentang kebutuhan volume bagaimana menghidong ada pertanyaan silahkan silahkan halo 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 ada pertanyaan tebora veli meladi mita banyak mita tanya terus sangrila andy desi ona sandy jin pitri jul israel sudah berapa orang ini silahkan ada pertanyaan silahkan ada pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri perteman pagi ini karena kurang interaktif jadi agak membosankan kalau ada interaktif enak saya akhiri hari ini siapa yang tidak masuk di andy josep vincent pak siapa vincent vincent josep vincent terangkan ya oke terima kasih selamat pagi lihat dulu lihat dulu lihat dulu tidak menemukan kamu biar saya fotonya ini Pak ini tolong screenshot ini ada yang baru kamu tidur ini terima kasih